Agar yang berbahaya ini dilahirkan menjadi satu acuan yang sangat penting dan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Dewan Perwagilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo mulai membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Al-Quran. Ran Perda usul inisiatif DPRD itu disetujui oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibi untuk dibahas sesuai mekanisme Dewan. Ada tiga ran Perda yang disampaikan pada rapat paripurna tingkat 1 yang turut dihadiri wakil Gubernur Idris Rahim tersebut. Dua ran Perda lainnya yakni ran Perda penyelenggaraan lanjut usia dan ran Perda tentang sistem administrasi kependudukan terpadu. Gubernur Rusli atas nama eksekutif menerima usul tiga ran Perda tersebut. Meski begitu ada dua catatan yang ia tunjukkan. Pertama, menyangkut waktu yang tinggal dua bulan agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kedua, ran Perda harus menjadi acuan dan dapat diterapkan sebaik-baiknya. Agar ran Perda itu dilahirkan menjadi satu acuan yang sangat penting dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kita semua. Jangan, saya dilihatkan kepada masyarakat, untuk mendaki-mewakili komunikasi yang penting dalam perangkat berbahasa maksus-maksus dari para latihan. Masalah pendidikan Al-Quran bagi Rusli sangat mendesak untuk diterapkan di daerah. Selain sebagai penerapan ajaran agama yang penduduknya mayoritas muslim, pendidikan Al-Quran dibutuhkan untuk menekan angka peredaran dan konfungsi miras yang cukup tinggi di korontalo. Sementara itu, Ketua Badan Pembahasan Peraturan Daerah DPRD Adnan Enteng menjelaskan bahwa perda penyelenggaraan pendidikan Al-Quran memiliki dampak strategis. Sebab selama ini agama dan budaya paling banyak dijadikan sebagai hukum tidak tertulis atau tidak menjadi sebuah tradisi yang menyikat dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Terima kasih sudah menonton!